Pada kesempatan lain, Galang juga berpesan kepada Tony sang vokalis. Dalam percakapannya ia berkata, Ton, bunga kamu pegang ya? Kemudian Tony menjawab, Emang kamu mau kemana? Pokoknya bunga lu pegang, kata Galang. Tidak ada satupun yang menyangka, jika itu adalah pesan terakhir Galang kepada kawan-kawan sebelum kematiannya. Galang Rambu Anarki Galang Rambu Anarki Galang Rambu Anarki Galang Rambu Anarki merupakan lagu populer milik Iwan Fals semenjak dirilisnya album Opini yang diproduksi oleh Musika Studio pada 1982 di mana, track yang berjudul Galang Rambu Anarki diposisikan sebagai track pertama dari 10 daftar lagunya. Dalam kurun waktu 14 hingga 15 tahun sejak dirilisnya album tersebut, secara umum, perhatian publik hanya terarah pada lagu tentang kelahiran Galang ketimbang mengenal sosok Galang yang sebenarnya. Galang Rambu Anarki Hal itu wajar, jika publik belum mengenal Galang yang sesungguhnya, karena pada awal tahun 1996 adalah masa-masa awal Galang merintis karir sebagai gitaris muda berusia 14 tahun. Awal kemunculan Galang dalam lingkup entertainment, menjadi ikon yang sangat fenomenal. Figur Galang sebagai musisi muda dengan parasnya yang elok, benar-benar menjadi ikon dan topik perbincangan menarik di antara kaum selebriti, ditunjang oleh parasnya yang tampan. Karakter Galang yang selalu tampil apa adanya dengan outfit yang cenderung bandel namun tetap humble dan tenang, memberi candu pesona sendiri bagi siapapun yang melihatnya, dan selalu menjadi incaran para gadis remaja. Galang Rambu Anarki merupakan pemuda kelahiran Jakarta pada tanggal 1 Januari tahun 1982. Ia adalah seorang gitaris Indonesia dan merupakan putra pertama dari musikus kenamaan Iwan Fals. Nama Galang juga dijadikan salah satu lagu Iwan Fals yang berjudul Galang Rambu Anarki, saat kelahiran anak pertamanya dalam album Opini, yang bercerita tentang kegelisahan orang tua yang menghadapi kenaikan harga-harga barang sebagai imbas dari kenaikan harga BBM, pada awal tahun 1982, yaitu tepatnya pada hari kelahiran Galang pada tanggal 1 Januari tahun 1982. Galang juga mengikuti jejak sang ayah yaitu terjun di dunia musik. Meskipun demikian, musik yang ia bawakan berbeda dengan ciri khas ayahnya, dan membentuk grup musik bunga dan ia menjadi gitaris, sempat merilis satu album perdana menjelang kepergiannya pada 1997. Nama Galang diberikan oleh sang ayah yang bermakna harapan, karena terinspirasi dari pulau Galang yang menampung manusia perahu tempat pengungsian orang Vietnam non-komunis yang menyimpan harapan di pulau tersebut pada tahun 1990-an. Sedangkan rambu, bermakna supaya hidup memiliki petunjuk, keterangan agar tidak tersesat, petunjuk yang masuk akal untuk kehidupan dan teman-temannya, dan supaya menjadi obor penyuluh. Sementara arti anarki adalah sikap anti perang dan cinta damai. Galang tumbuh menjadi pribadi yang sangat bandel, semasa hidupnya Galang dikenal dengan kebebasannya, bahkan di usianya yang belum menginjak 15 tahun, Galang sudah berani mentato tubuhnya yaitu di lengan dan juga di leher, kala itu tato kawat berduri Galang yang berada di posisi leher sempat menjadi trend center, bahkan anak-anak muda saat itu banyak yang mengikutinya. Galang juga berani mengambil keputusan untuk berhenti sekolah yang kala itu dirinya masih duduk di bangku SMP, padahal Galang saat itu bersekolah di SMP Pembangunan Bintaro, yang merupakan sekolah termahal di Jakarta. Setelah putus sekolah, Galang lebih aktif berlatih musik, dan pada suatu hari, ayahnya melihat Galang rajin berlatih musik di studio, meskipun teman-temannya belum ada yang datang, dan karena inilah, Iwan Fals meyakini, jika nantinya tak sia-sia jika Galang harus putus sekolah. Kehidupan Galang yang terlalu bebas, membuat Galang menjadi perokok aktif, bahkan, ia juga sempat terjerumus ke lingkaran narkoba. Galang juga dikenal dengan sosok pemberontak, diceritakan, saat itu dirinya ingin bisa mengendarai mobil, namun karena dirinya belum mahir menyetir dan tak mempunyai SIM, sehingga dilarang oleh orang tuanya. Namun, Galang pun akhirnya nekat menyetir dari Jakarta hingga ke Bali. Galang juga sempat mengutarakan keinginannya pada sang ayah untuk menikah di usia muda, namun ayah menyarankan untuk melanjutkan sekolahnya, akan tetapi, keputusan Galang sudah bulat, bahwa ia tak ingin melanjutkan sekolahnya lagi. Galang beranggapan jika musik lebih penting dari ijazah, hal itu pun kerap dibuktikan kepada ayahnya yaitu rutin berlatih di studio meskipun teman-temannya belum satu pun yang datang. Ia juga beranggapan, jika dirinya berkecimpung di dunia musik, maka kelaki akan bisa menafkahi istrinya. Galang sempat berpacaran dengan Ino Febrianti yang merupakan seorang artis dan juga pemain film. Ia berpacaran saat Galang masih berusia 15 tahun, sedangkan Ino Febrianti, terpaut 6 tahun lebih tua yaitu berusia 21 tahun. Dikisahkan juga, semenjak kehadiran Ino Febrianti, kehidupan Galang menjadi lebih terkontrol, karena Ino selalu mengingatkan Galang untuk menjauhi hal-hal negatif. Mereka juga sering terlihat mesra saat terlihat di publik, namun apalah daya, maut memisahkan mereka. Di balik kenakalan masa remaja Galang yang membuat Iwan kewalahan, ternyata Galang bukanlah sosok yang suka hura-hura menikmati harta orang tua. Ia hanya minta ongkos untuk keperluan belajar, sedangkan untuk belanja ia tak punya biaya. Galang jelas-jelas itu yang bikin warna musik sendiri, bukan alternatif, bukan pop, bukan artinya bikin warna musik sendiri. Mulai sesuatu yang baru. Ya, yontak-yontak, galang-galang lah ya. Warna musiknya, apa ya? Di sini, kalau Mama Tuhan denger, musiknya ini sih, apa? Nggak monotone misalnya. Press-press, mulai nggak gitu. Campuran biarnya ada, apanya ada, biar-biar macam. Ya, alternatif sih, jadi banget alternatif. Galang juga membentuk band sendiri dengan gender berbeda dengan orang tuanya, dan berusaha tak mendompleng nama besar ayahnya. Di usianya yang masih terbilang muda, Galang membentuk grup band bernama Bunga dan ia menjadi seorang gitaris, dan berhasil merilis satu lagu yang berjudul Kasih Jangan Kau Pergi, yang kala itu belum sempat dibuat video klipnya menjelang kematiannya. Oh Kasih Janganlah Pergi, Tetaplah Kau selalu di sini, Jangan biarkan diriku sendiri, Lalu di dalam sepi. Oh Kasih Janganlah Pergi, Tetaplah Kau selalu di sini, Jangan biarkan diriku sendiri, Lalu di dalam sepi. Hanya di dalam sepi. Spirit Galang memiliki pengaruh besar dalam grup band Bunga, tidak ingin band yang digawanginya bubar. Suatu saat sebelum kepergiannya, Galang berpesan kepada personel, bahwa apapun yang terjadi, Bunga harus tetap jalan. Pada kesempatan lain, Galang juga berpesan kepada Tony Sang Vokalis, dalam percakapannya ia berkata, Ton, bunga kamu pegang ya? Kemudian Tony menjawab, Emang kamu mau kemana? Pokoknya bunga lu pegang, kata Galang. Tidak ada satupun yang menyangka, jika itu adalah pesan terakhir Galang kepada kawan-kawan sebelum kematiannya. Galang meninggal pada usia 15 tahun, tepatnya pada April tahun 1997, ia ditemukan tak bernyawa di kamarnya. Jumat tanggal 25 April tahun 1997, menjadi hari yang sangat berat bagi keluarga Iwan Fals. Hari itu, pukul 3 dini hari di rumah Iwan Fals, Galang Rambu Anarki, ditemukan telah meninggal dunia di kamarnya. Pada malam itu, Galang pulang ke rumah pada pukul 12 malam, ia baru saja menyelesaikan latihannya bersama grup band-nya, dan saat itu sang ibu masih belum tidur, Galang juga masih sempat mencium tangan ibunya sebelum masuk ke kamarnya. Pada pukul 3 pagi, saudara yang tinggal di rumah tersebut, masuk ke kamar Galang karena ada keperluan. Namun, ia curiga melihat posisi tidur Galang yang aneh, tak selayaknya orang tidur. Segeralah memegang tubuh Galang, dan yang terasa adalah badan yang sudah dingin dan kaku. Tidak ada seorang pun yang menduga, bahwa Galang akan pergi secepat itu, karena sebelum kematiannya, Galang tidak mempunyai sakit berat, dan tidak menandakan tanda-tanda apapun pada diri Galang. Banyak versi tentang kematiannya, namun Iwan Fal sendiri sudah menjelaskan bahwa Galang mempunyai asma akut. Tapi hari ini, saya memberanikan diri untuk bertanya pada Anda, apakah Galang meninggal karena overdosis, menggunakan obat-obat terlarang? Namun media banyak yang curiga Galang meninggal karena overdosis. Galang dikebumikan usai sholat Jumat setelah disolatkan di Masjid Raya Bintaro. Kemudian, ia dimakamkan di halaman rumahnya yang berada di daerah Bogor. Iwan Fal sangat terpukul karena kematian Galang, hingga ia memutuskan untuk vakum dari bermusiknya dan mulai aktif kembali pada tahun 2003. Terima kasih telah menonton!